Kitab Tawarih yang kedua, Pasal 9 Ratu Sheba mengunjungi Raja Salomo Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar tentang hikmat Raja Salomo, ia datang ke Yerusalem untuk menguji Raja Salomo dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Ia datang dengan segerombolan besar pengiring, pasukan serta pelayan, dengan banyak unta yang bermuatan rempah-rempah, emas, dan batu permata yang mahal-mahal. Raja Salomo dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ratu itu kepadanya. Tidak ada satupun yang tidak dapat dijawabnya. Betapa heran dan kagumnya Ratu dari Sheba itu melihat segala hikmat Raja Salomo yang begitu besar, istananya yang begitu indah, makanan yang dihidangkan di atas mejanya, tata kerama para pegawai serta pelayannya dengan pakaian mereka, para juru minumannya dengan pakaian mereka, dan banyaknya kurban bakaran yang dipersembahkan di rumah Tuhan. Akhirnya Ratu itu berkata kepada Raja Salomo, Apa yang ku dengar di negeriku tentang engkau dan hikmatmu ternyata benar semuanya. Sebelum aku menyaksikan dengan mataku sendiri, aku tidak mau percaya. Tetapi, ternyata semuanya benar. Hikmatmu bahkan jauh lebih besar daripada yang pernah ku dengar. Berbahagialah orang-orangmu ini, karena mereka melayani engkau dan dapat selalu mendengarkan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu betapa ia mengasihi Israel sehingga ia mengaruniakan kepada mereka seorang raja yang adil dan benar seperti engkau. Ia menghendaki agar mereka menjadi bangsa yang besar dan kuat selama-lamanya. Lalu Ratu itu memberikan hadiah kepada Raja Salomo berupa 120 talenta atau 4.080 kg emas dan banyak sekali rempah-rempah yang bermutu tinggi dan batu-batu permata yang sangat berharga. Sesungguhnya, Raja Salomo tidak pernah lagi menerima rempah-rempah seperti yang diberikan oleh Ratu Negeri Sheba itu. Para awak kapal Raja Hiram dan Raja Salomo yang membawa emas dari Ofir juga membawa kayu cendana dan batu-batu permata yang mahal-mahal. Raja Salomo menggunakan kayu cendana itu untuk membuat anak tangga bagi baik Allah dan istananya. Juga untuk membuat kecapi dan gambus bagi para penyanyi. Belum pernah ada peralatan musik yang sedemikian indahnya di seluruh negeri Yehuda itu. Kemudian Raja Salomo juga membalas pemberian Ratu Sheba dengan hadiah yang jauh lebih besar ditambah dengan segala sesuatu yang diminta Ratu itu. Lalu, Ratu dari negeri Sheba dan para pengiringnya pulang kembali ke negeri mereka. Kekayaan Raja Salomo Setiap tahun Raja Salomo menerima emas sebanyak 666 talenta atau 22.644 kilogram. Selain pemasukan dari para saudagar dan pedagang. Ia juga menerima emas dan perak dari semua raja di Arab dan para gubernur di negeri itu sebagai upeti tahunan. Ia menggunakan sebagian dari emasnya untuk membuat 200 perisai besar masing-masing beratnya 600 shikal atau 6,84 kilogram dan 300 perisai yang lebih kecil. masing-masing beratnya 300 shikal atau 3,42 kilogram emas. Raja Salomo menyimpan perisai-perisai itu di suatu bagian istananya yang disebut Gedung Hutan Libanon. Ia juga membuat tahta besar dari gading yang dilapisi dengan emas murni. Tahta itu mempunyai 6 anak tangga dari emas dan tumpuan kaki dari emas. Tumpuan lengannya juga terbuat dari emas dengan 2 singa-singaan dari emas pada kedua sisinya. Juga dibuatkan 12 singa-singaan yang ditaruh pada sisi anak tangga setiap anak tangga diapit oleh 2 singa-singaan. Belum pernah ada tahta yang dapat menyamai tahta itu di kerajaan manapun di dunia ini. Segala perkakas minuman Raja Salomo terbuat dari emas murni. Demikian pula segala benda dalam bangunan yang disebut Gedung Hutan Libanon. Pada masa itu perak dianggap kurang berharga. Tiga tahun sekali Raja Salomo mengirimkan kapal-kapalnya ke Tarsis dengan mempekerjakan awak kapal yang disediakan oleh Raja Hiram untuk membawa emas perak gading kera dan burung merak kepada Raja Salomo. Demikianlah Raja Salomo menjadi semakin kaya dan hikmatnya melebihi semua raja di seluruh dunia. Raja-raja dari setiap negeri datang berkunjung kepadanya dan mendengarkan segala hikmat yang ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang dengan membawa upeti tahunan kepadanya berupa barang-barang perak barang-barang emas pakaian senjata rempah-rempah kuda dan bagal. Selain itu Raja Salomo juga memiliki empat ribu kandang untuk semua kuda dan keretanya serta dua belas ribu orang berkuda yang ditempatkan di kota-kota penyimpanan kereta dan di Yerusalem untuk melindungi Raja. Ia memerintah atas semua raja dan kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai ke negeri Filistin bahkan sampai ke perbatasan Mesir. Raja Salomo mengumpulkan banyak perak di Yerusalem sehingga seperti batu di jalan dan banyak kayu aras sehingga seperti kayu ara yang tumbuh di daerah bukit. Banyak kuda didatangkan baginya dari Misraim dan negara-negara lain. Raja Salomo meninggal Selanjutnya, riwayat hidup Raja Salomo dari awal sampai akhir dicatat dalam sejarah Nabi Natan dan dalam Nubuat Ahia orang Silo itu dan juga dalam kitab penglihatan-penglihatan Ido pelihat itu tentang Yerubeam Putra Nebat. 40 tahun lamanya Raja Salomo memerintah atas seluruh Israel di Yerusalem. Setelah meninggal ia dikuburkan bersama nenek moyangnya di kota Daud. Rehabiam Putranya menjadi Raja Baru menggantikan dia. Raja Baru